Hai drop it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua sebangsa setanah air juga semangusia pada dini hari ini wansi wansi mustajabah ini saya berada di santren Sabilun Najah Sabilun Najah di Desa Wanakus Simor Jokanor Jokanor Mbojonebo melihat disamping saya temen-temen tentu sudah tidak asing lagi tetapi ini rasanya agak pangkling tahun jenisnya jadi serasa nyugipan perauto itu turban saya saya suruh pakai Masya Allah Masya Allah Oke Haji Anwar menurut saya dan saya pakai pecinya yang kecil ini tombol kangen aja karena sejak mantu ya Iya dua tahunan lalu sudah menyara sudah Alhamdulillah saya mainannya saya enggak sengaja ternyata ketemu musik di rumahnya beliau jadinya mempertemukan pecinta dan dini hari ini saya justru tambah bersyukur karena kondok pesantren ini ternyata ada 1000 lebih itu dengan gratis yang dilintis sudah berapa tahun yang inilah mulai 2011 tapi sebelumnya apa sudah apa sudah santri kawong berarti ya ini apa sudah membuka jalan yang membuka jalan yang dipeluskan dan atas dorongan saya doa beliau ini tambah berkah ini kondok pesantren ini dan kalau boleh ini sebagai inspirasi besi bagi mubalek-mubalek ya itu ya yang lainnya disamping juga khidmat masyarakat ceramah seperti saya seperti disanwar Zaid ini tetapi juga punya ngomongan sebagai benih bagi ya sejarah benih itu habang enggak nanti biar tumbuh mahal ini bercerita sedikit saya nih ada tali batin yang pertama ya tentu sering kebetulan goro dan dulu pernah bersama-sama yang kedua ini mudah-mudahan bersama-sama hotel jernal dan terus anaknya ini ternyata diluar dugaan bisa tari subi hahaha dan ini biar itu nanti ceritanya sekarang anugus kontor dulu ini bagaimanapun kontennya jaringan apa-apa nanti namanya apa konten giembuti channel Oh giembuti channel hahaha nanti biar dimuatkan giembuti comel hahaha dan nanti berkisah yang nuri wajah kontornya dulu jadi saya pada ujungnya ingin bercerita kalau boleh ngomong seribu lebih dengan kali itu kan kelasmu ini ini kelas wali ini subhanallah kalau orang lain mubaleh mungkin hanya untuk seandainya dapat bisara bagi dirinya tapi sejak mula saya tahu ini dengan untuk sambilnya dan ini ceritaku sih karena supaya menjadi model bagi dia-idia yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuah seduluran salawase ibadah sa'uripe api angaru sopawai ini salam khas kami ya tapi jamaah itu cinta jamaah anza channel jadi saya malam ini suhanallah kedatangan tamu agung se-agung PC yang saya pakai mudah-mudahan mudah-mudahan berkait kerawan beliau subhanallah yang tak terduga sebagaimana statement statement beliau di setiap dakwah yang itu juga menginspirasi saya terutama di jalur tasawuf sungguh luar biasa bahasa-bahasa beliau bahasa-bahasa cinta beliau banyak menginspirasi saya ini biar channel ini makin gede karena saya yakin subscribernya masih jauh kalah dengan kok oke lah ya Bu enggak hahaha ya emang fansnya kalah kalah tenarnya mudah-mudahan setelah ini bisa tenar barokahnya beliau rawuh kesini subhanallah saya terima kasih ini tadi ada nyenggung anak saya ya abdillah izulhak bimanawa panggilannya panggilannya bima tapi nomornya mobil tadi yang bimung iya simo ya tapi S nya itu saya baca B ya hahaha ya itu memang nama itu ada wasiat dari guru saya dari kiais saya juga hasil istikharah istikharahnya itu hasilnya inama lakmalu dunia jadi penggabungan antara nama Arab dengan nama Jawa bahasa cinta juga sebenarnya jadi kalau bima bisa diartikan kalau dalam tokoh kewayangan itu ya bima wargudoro itu nawah itu kan sembilan ya di bahasa kitab tapi kalau dalam bahasa Arab kenawa niatnya saya sendiri juga nggak nyangka sebenarnya kalau anak anak saya ternyata suka tari sufi eh tahu-tahu jalurnya ke beliau hahaha Allah ya keren corak kanu corak nih Bondurak hahaha hahaha matur suwo nana saya diajari eh setidaknya mewarnai hatinya ada sentuhan-sentuhan cinta sufi ada sentuhan-sentuhan cinta jalan lukin bumi tapi itu bahasa rumi ini hati orang tua itu bernyanyi pada anaknya jadi bima ini nyanyian hati mudah-mudahan iyalah mudah-mudahan dari hati nanti sekujur tubuhmu bahkan puluh-puluh di sekujur tubuhmu akan berkhutbah hahaha menjadi lidah khutbah tentang cerita itu bahasa yang luar biasa ya walaupun untuk ngawur-ngawur hahaha biasanya malah kerja sendiri ya kalau soal itu ya Hai saya diamanati untuk pesan tren ini sebenarnya ya kayak jalan-jalan juga enggak pernah punya cita-cita enggak pernah punya keinginan membayangkan saja mudah jadi dulu Abah itu sudah mulai ngajar santri di musholat tapi sistemnya masih tempat rongan santrinya santri kalong ngaji-ngaji kitab ya kitab-kitab turas kitabnya orang tua yang sampai sekarang saya justru jauh lebih percaya kepada kiai-kiai yang dalam bahasa saya kiai kanan artinya akan bisa membaca dari kanan walaupun ngajinya ya sevinatun aja sulamut taufik taklimun mutalim bidaya tulidaya empat kitab ini empat kitab wajib pula masalah dan nggak kayak yang sekarang kalau kiai-kiai kiri itu nggak bisa suruh itu biasa translate itu saya bentuk gini ke sekolah pesantren ngelaju tadinya dengan bilang kawang itu artinya sama dengan ngelaju itu orang kampung ngaji ke musholat ngaji ke menjil dan sekarang harus dikembangkan untuk sistem pandemi sekarang juga orang tidak keluar kubah-kubah solusinya begitu tapi cerita dulu ini pondokmu Oh iya gini jadi saya itu Hai terinspirasi ketika dakwah terutama ke luar pulau ke Sumatera ke Kalimantan Sulawesi Papua yang alhamdulillah 34 provinsi di negara kesatuan Republik Indonesia itu udah pernah saya sabar dan sudah gue parangin semua Alhamdulillah jadi ketika lagi ngaji di daerah-daerah transmigrasi yang mutabene tingkat pemahaman keagamanya masih dibawah standar turung goni yong ngeri turung goni yong ngeri jadi saya terketuk kepingin setidaknya apa ya secara tidak langsung berjuang di daerah-daerah seperti itu kalau ngelakoni diweng kan sudah gak mungkin ya harus pakai kardir nah jadi artinya kaderisasi dan regenerasi regenerasi itu jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'an wa aslih li fi dhuri yati kaderisasi dan regenerasi jadi saya lobby ke tokoh-tokoh masyarakatnya saya minta di carikan kalau bisa kita anak-anak yatim atau yang do'afa kirim ke kita kita tarbiah dan kita ta'lim dengan harapan nanti kalau mereka sudah dianggap cukup dan siap untuk berdakwah berjuang lilai kalimatillah di daerah masing-masing jadi setidaknya mereka menjadi mata rantai kalau bahasa njenengan yang estafet perjuangan kita jadi kita ajar ngaji di sini kita sekolahkan nanti kalau udah siap kita kembalikan ke daerah asal untuk berjuang di daerah asal ini berat awalnya seperti itu sampai sekarang masih ada berbagai daerah itu mulai dari Aceh sampai Papua Alhamdulillah jadi yang diamanahkan Allah ke kita di pesantren ini seribu sekian santri dari mulai dari Aceh sampai Papua ada ini bahasanya walaupun Papua itu ada tiga apa empat orang Aceh ada lima apa enam orang tapi kan ada ya Kalimantan Sulawesi Sumatera Alhamdulillah semuanya ada dan memang saya mulai awal begitu awal-awal dakwah itu udah banyak orang-orang yang kepingin nitipkan anaknya ke kita tapi prinsip saya mulai awal saya enggak akan bangun pesantren kalau enggak siap loh hiron wabatinan artinya secara kebutuhan finansial juga begitu saya kepingin menggratiskan biaya untuk santri karena memang target saya itu untuk anak-anak yatim dan gua apa target awalnya begitu tapi karena udah diniatkan seperti itu walaupun anaknya orang kaya di sini ya sama majanan free sama walaupun anaknya orang kaya Alhamdulillah jadi saya yakin bahwa wama minta batim fil arti ila Allah kibir sekurah jadi anak-anak itu punya jatah rezeki dari Allah jadi saya yakin dan demi Allah yang nanggung bukan saya yang biayai Allah melalui wasilah jamaah saya hanya ibarat keran ini cuma di cuma menyalurkan saja saya bukan penanggung bukan kafir tapi penyalur cuman terhadapkan karena kaya saudara mustahil jadi karena perjalanan kita ya kemana-mana itu kan suki-suki ini barokahnya anak-anak yatim barokahnya anak-anak yatim doanya anak-anak yatim mereka kan mutiaranya Rasulullah ibarat petani itu jeningan sudah menemukan formula dede dan dede dan ini nanti nanti akan kembali ke kampung yang jeningan targetkan kalau dede dan pohon saja roh tapi kalau dede dan anak sambil sejarah nanti akan lahir di daerah tersebut belum lagi ini cerita bangunan itu kan juga anu lagi ya disampai anak sudah biaya free tambah lagi jeningan menyediakan ruang untuk umumian mereka ini yang anu disebut oleh peneliti Jepang seandainya Indonesia yang tidak ada kiai-kiai seperti penjeningan itu yang memberikan ruang atas anak-anak bangsa itu ini negeri sudah rusak kemarin bayangkan gue 30.000 pesantren 18 juta ada di sana dan ini saya mendoakan penjeningan sehat selalu amin amin ya Allah Amin juga ini bimbo ini menjadi nyanyian hatimu amin itu iya syi'ar agama dan setelah kau bukakan jalannya seperti saat kan kemana-mana juga bukanya dalam anak seperti jenisnya tadi orangtuamu juga membukakan jalan kalau Bandungan no kampung tapi itu pembuka jalan iya memang jalan orangtua buru itu jalan tanpa orangtua tanpa buru kita bukan siapa-siapa yang namanya jalan bagus jelek harus tetap kita lewati itu memang jalan dan harus lebih tepatnya ini saya ingin mengatakan yang bicara itu tindakannya jadi upaya yang waktu rangkaan panjang itu sudah telah bicara walau tidak kau siarkan tapi dia telah bicara istilah pendeknya engkau berbicara dengan tindakan tidak hanya tindakannya hanya bicara hahaha ngonokwilu gue senyangan nih keren dan teman-teman eh biaya jian warzahid ini anu punya joga yang membuat viral tapi sebenarnya menurut saya bukan juga saja tetapi sebuah kecerdasan ya Bagaimana mengemas lucu di tengah inti ajaran ada orang sulit itu kemadukan ini jadi di tengah guyon nih janya jepul inti ya barangkali ada konsep yang jenengan ya dikabarkan gendipin ya hahaha ini kan butuh ke basic yang tidak ingat ya jadikan di pondok 17 tahun kurang lebih jadi talenta ini kalau tidak di latar belakangnya sebuah pengalaman nonsensi mesti grogi mesti orang pede nah jendingan ini super pede itu kan ada latar belakangnya jenis mohon di anugus hahaha sengiswa dada kebarukan duit pondok sandrinya saya lebih free lagi dan di tengah ya persawahan misalnya tadi jadi pondokmu ini mewah sekaligus mepat sawah pol-pol gitu pol bukan cuman sawah ini memang guru rawa eh terus hutan bambu nyurawah hutan bambu kalau orang kita bilang ke apa ya barongan apa pering eh kita babak kita uruk Alhamdulillah begini seperti ini saya nggak mungkin ada pesanren ini tanpa doa dan barokah serta riaudho dari orang luar kita dari buru-buru kita gg kita iya Alhamdulillah doanya para jamaah juga mohon doa beliau ini selalu diberi inspirasi-inspirasi baru untuk membuka jalan bagi kami-kami yang masih muda teman-teman ini seberkas ya cahaya yang ketika kita turuti itu kita akan larut di dalam keberkahannya kemudian juga terpercayakan wawangian ini yang sangat indah di pondok pesantren Sabirun Najah silahkan datang ke sini silahkan rohmi bisa studi banding bisa dan menitipkan anak juafa atau yatim tetap bisa dan ini kalau bukan kelas apa yang bisa orang yang telah mendapat dukungan dari para salatu sholat juga dukungan dari keluargamu juga dirimu sendiri yang konsen terhadap itu Masya Allah dan saya sendiri sepanjang saya mau balik tua itu merolikul jadi sampai sekarang itu iya saat 86 sampai sekarang cuman dan ini meneruskan jejaan bahamintim yatim ibu ya kalau enak ini jimen ya dari situlah saya menit di jalan dalam dunia dakwah dan ini keliputan sederhana ringan sambil gunung sambil ngopi dan silahkan like comment share dan subscribe ke ah anza channel khaanwar jahit lebih kenyataan silahkan like comment yoyos itu hahaha hahaha sama ya sahabat-sahabat setelur-setelur para pecinta eh like eh biaya-biaya bahasa komen silahkan like aku biasa nih mau nunggu lalu ya silahkan rekomen share dan subscribe jadi eh demi siar ya demi siar eh jangan lupa di like subscribe dan share 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 dan share eh mudah-mudahan ini berkembang dan saya terima kasih ini anakmu yang namanya panggilannya bimbah ya bisa dari sufi dan disitu nantinya keberkahan dari usaha bumi akan mengikuti amin amin dan cinta yang jeningan ungkap sejak awal tadi bisa diaplikasikan ke seluruh santri dan akan meneber ke seluruh Indonesia ini bukan main-main karena apa yang jeneng yang terpaya akan sangat-sangat menggetarkan bagi saya dan itulah disebut nabi tukang Nabi ya Robi Mustadhafi orang yang merawat orang-orang misi kenabian sudah kecepatan hahaha cerawahnya kata-katanya ya tindakan dia lengkap sudah terima kasih kesini ya ini semangat ya Acik ini haji Oh ini Allah maksudnya untuk pengharian daripada ayah lapi gorengnya kayaknya ini teguk semua ya I love you full kepada saya founder pesantren sabi lunajaximo semangat 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 terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun walaupun terima tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh